Bagaimana cara menentukan ukuran shake ring atau jika misalnya teman-teman mau menggunakan lampu H4 ya biasanya lampu biasa seperti ini Nah ini ketika ganti lampu besar shake ringnya harus berapa ukurannya Nah disini kita bisa membaca speknya dulu sebelum menentukan shake ringnya nanti kita hitung Ini speknya ukurannya 12 volt 60 per 55 watt Nah jadi ini 12 volt itu tegangannya wattnya 60 sampai 55 berarti kita ambil yang 60 saja Nah cara menentukan shake ringnya ukuran berapa berarti 60 dibagi 12 Nah kurang lebih ya sekitar dicari amannya ya 60 bagi 12 kan sekitar dapat sekitar ya 12 ampere ya sekitar 12 an ya Ya maaf 60 bagi 12 sama dengan 5 berarti arus yang berjalan ketika ini hidup adalah 5 ampere Nah artinya shake ring yang dibutuhkan harus diatasnya Nah shake ring itu diatas 5 tidak ada yang 7, 8, 9 ya adanya 10 Nah maka ketika kita menggunakan lampu ini kita pakai shake ring yang 10 ampere Nah kenapa harus 10 ampere ya karena seperti ini jika disini kita pasang yang 5 ampere Kalau 5 ampere ada ya shake ring Nanti ketika lampu nyala shake ringnya juga menyala dia juga putus karena kekuatannya cuma 5 ampere Nah tapi kalau 10 ampere nanti lampu nyala shake ringnya tidak putus Nah kemudian kenapa 10 ampere tidak 20 ampere Jawabannya seperti ini Nah kalau 10 ampere itu ketika disini kongselet ya ada kabel yang ngelupas Dia langsung mutus shake ring ini langsung putus jadi tidak jadi kebakar di kabel kebelakang Tapi kalau 20 ampere bisa jadi shake ringnya belum putus ketika disini kongselet Di sini terjadi kebakar atau kabelnya menyala merah dan shake ringnya tidak putus-putus Karena jarak shake ringnya terlalu jauh dari ampere yang berjalan pada lampu ini Karena biasanya untuk lampu seperti ini ya 5 ampere Kabelnya juga biasanya disesuaikan dengan kekuatan 5 ampere lebih sedikit ya Tidak mungkin pakai kabel yang besar banget Nah oke seperti ini video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton